Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa salam sejahtera buat teman-teman pencinta channel Saiful Anwar SP pada sore hari ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman ya bahwa pupuk apa saja yang saya gunakan supaya tanaman saya bisa berbunga selebat begini ini bukan ini saja ya Nah yuk kita lihat disini juga sedang lebat berbunga ya Nah ya sangat lebat berbunga nyaris-nyaris kita untuk melakukan sortir itu sangat repot sekali Nah itulah teman-teman ya jadi ada beberapa teman yang bertanya apakah Pak Saiful merahasiakan sesuatu pupuk No ya tidak ada saya tidak pernah melakukan rahasia pupuk kalau mau tahu pupuk saya cuma ada eh lima jenis pupuk yang saya gunakan untuk eh pemupukan tanaman jambu madu saya tabu lampor saya ini ya demi Allah saya tidak menggunakan pupuk tambahan lain apapun ya baik zat perangsang tumbuh atau pupuk-pupuk yang macam-macam saya tidak gunakan karena saya merasa pupuk yang saya berikan itu sudah cukup buat tanaman ya bahkan sudah berlebih-lebih jadi buat apa ditambah-tambah lagi gitu kan jadi kalau ada teman-teman yang mau nambah-nambah lagi ya silakan semoga lebih bagus segitu ya kalau saya sudah merasa puas dengan hasil pemupukan saya dan pupuk yang saya gunakan ya saya tetap komitmen menggunakan eh pupuk ini gitu ya kenapa saya katakan pupuk ini pertama pupuknya murah-murah apalagi buat saya ya karena buat banyak yang buat sendiri pupuknya gitu ya oke pertama sekali saya kenalkan ya pertama sekali saya kenalkan adalah pupuknya itu adalah pupuk kompos kompos tater ini adalah kompos tater yang saya olah sendiri dengan bahan bakunya kotoran hewan kokopit kemudian limbah sayur limbah buah rumput-rumputan apa saja yang bisa membusuk bahan organik saya masuk ada batang pisang ya batang pisang masuk nah inilah yang namanya kompos tater kegunaannya adalah untuk membuat tanah media ya untuk membuat tanah media pertama ataupun untuk penambahan ini yang kita utamakan yang kedua saya menggunakan kompos nutrisi kompos nutrisi yang ini tertulis Tera ya ini teman-teman banyak bertanya apakah Tera itu produksi Pak Seiful tidak Tera ini adalah pupuk nutrisi yang diproduksi oleh teman saya ya tetapi karena saya sudah pernah meninjau pabrik kompos mereka ya gudang kompos mereka saya tertarik karena mereka membuatnya hanya dengan kotoran hewan dan buah-buahan tidak ada campuran lain seluruh buah-buahan itu ada nenas pisang ya ada salah ada jeruk ada pepaya ada apa saja pisang di di tukang buah ya itu ditampung sama beliau kemudian beliau punya sapi kemudian sampah buah itu dia giling halus dan setara dengan kotoran sapi satu berbanding satu baru mereka olah dengan melakukan fermentasi ya makanya teman-teman berapa kali mengatakan bagaimana cara membuat kompos nutrisi ini ya saya nggak berani karena hak patentnya hak patent mereka ya saya hanya bekerja sama karena saya tertarik menggunakan ini adalah karena kompos Tera ini saya menyaksikan langsung komposisi yang mereka gunakan ya dan sebenarnya saya juga juga bisa ya untuk melakukannya membuatnya ya tetapi kita sudah komitmen bahwa saya akan memasarkan menggunakan pupuk Tera ini juga sukses buat saya berhasil buat saya dan saya harapkan berhasil buat teman-teman jangan dibahas tentang dari mana saya dapat kompos Tera ini yang penting kompos Tera ini saya beri nama kompos nutrisi sedangkan kompos ini adalah kompos starter ya kemudian sebagai penambahan ya sebagai penambahan saya gunakan KCL KCL ya kalau teman-teman enggak ada cari KCL cari nanti di daerah ya teman-teman teman-teman silahkan gunakan KNO3 ya kemudian lagi ini ada TSP TSP triple super pospat ada juga SP36 ya kalau enggak ada juga cari mereknya itu MKP nggak repot-repot tak bocorin aja semua ini inilah pupuk-pupuk yang saya gunakan terakhir nah ini yang dua saya kenalkan ini adalah pupuk tunggal dosisnya tinggi berbeda dengan pupuk majemuk yang bernama NPK ini NPK itu nitrogen pospat dan kalium sudah menjadi satu kesatuan tetapi dosisnya 16 16 sedangkan pospat ini ada yang 36 ada yang 40 ya kemudian KCL ini ya sekitar 48 atau 50 ya tergantung pabrik yang membuat begitu ya jadi inilah nama pupuk-pupuknya yang yang saya gunakan kepada teman-teman ya untuk memupuk seluruh tanaman saya ini sehingga tanaman saya ini bisa berbunga lebat seperti begini ya Nah jadi bagaimana penggunaannya gitu ya kalau penggunaannya rasa saya sudah saya unggah pada video terdahulu ya sudah saya unggah pada video terdahulu kalau enggak salah judulnya teknik dan waktu pemupukan ya teknik dan waktu pemupukan ingat ya judulnya atau supaya kita ketemu cepat ya buka judulnya itu teknik dan waktu pemupukan Nah itu nah itu ya jadi teman-teman bisa disitu ada rumusnya dua minggu dua minggu dua minggu gitu ya jadi saya enggak bahas cara pemupukannya yang penting saya gunakan pupuknya ini ada lima jenis pupuk yang saya gunakan kompos starter kemudian kompos nutrisi kemudian NPK kemudian TSP dan KCL ya maaf saya disini tidak akan lakukan teknik pemupukannya tetapi saya disini menjelaskan inilah lima jenis pupuk yang saya gunakan sehingga tanaman saya bisa berbunga lebat jadi dengan bunga yang sebegini banyak ya lebat sekali ini kita jangan mimpi ini akan kita pelihara semua ya toh kalau kita pelihara bunga ini juga akan eh tidak menghasilkan buah yang maksimal sudah banyak teman-teman yang melanggar ya aturan ataupun rumus yang saya buat dua tiga lima itu ya dia bungkus sebanyak-banyaknya tetapi hasilnya separuh perjalanan dia telepon saya Pak sayang Pak saya bungkus aja semua gimana Pak silahkan kalau anda enggak mau mengikuti video saya enggak papa tutorial saya enggak diikuti enggak papa karena eman sayang silahkan dibungkus semua tahu-tahu telepon lagi Pak ternyata benar kata bapak semuanya hambar semuanya putih separuh perjalanan menjadi kerdil dan rontok nah inilah yang penyebabnya karena apa karena nutrisi yang ada di dalam pot ini tidak akan mampu untuk membiayai keseluruhan bunga dan sampai menjadi buah yang sempurna gitu jadi kalau seperti ini bunganya ya banyak sampai ke atas sampai ke pucuk itu di atas ya di pucuk-pucuk begini ya sampai ke ujung-ujung ya jadi untuk perawatan bagaimana cara merawat bunga jambu madu yang sebegini lebatnya saksikan video selanjutnya oke demikian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai